hai oke selamat datang kembali pada channel service elektronik online kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memperbaiki tipe pelitron yang standby nyala sebentar kemudian mati lihat merah biru kembali ke merah Oke yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu gratis sekarang subscribe itu gratis Oke sekarang kita lanjutkan untuk membongkarnya sekarang kita buka dulu sekat air gitu ya dan juga kopeknya jangan lupa dan dengan dia untuk sisanya untuk menyala sebentar bisnisnya listriknya sudah tidak ada kita biarkan saja satu jam nanti istrinya sudah tidak ada sekarang kita konsulitkan bumbu ke backhand ground ya atau pentingin terlupa juga sokat yuk sokat listrik gausin tombol-tombol dan speaker setelah kita buka semua kita tarik ke luar musimnya menurut perkiraan dan pengalaman saya biasanya kerusakan superdity ini kerusakannya adalah isi vertikal lihat-lihat yang lainnya ada 7 dan kita cantik aja dengan yang baru dan disini saya menggunakan isi vertikal original dari pabriknya langsung bisa anda dapatkan pada deskripsi dibawah ini isi vertikalnya disitu penjualnya katanya itu asli dari pabrik dan saya coba itu memang benar-benar ada gambarnya itu beda seperti aslinya gitu oke sekarang langsung saja kita bukar dan siapkan soldiernya Oh ya sebelum kita lepas dulu isi vertikalnya kita pastikan dulu komoden-komoden mendukung seperti resistor dioda elko-elko pada rangkaian vertikal itu masih normal atau masih bisa digunakan dalam artian gak bisa ya sekarang kita tes dulu selamat menikmati 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 dan inilah dia penampakan isi la78141 original dari pabrik bauhtron tepat kita lihat di sini ya kita baku dulu yaka La78141 yang mimpiakan di sini ya ini Dari samping ini ada kemas masan ini kalau yang biasa kayaknya nggak kemas massa stop untuk sekelah lupa sekarang langsung saja kita pasang AC vertikalnya ke tempatnya sebelah kiri saya ini AC vertikal yang lama kita buang aja sekarang kita pasang selamat menikmati sekarang kita pastikan dulu soldernya nggak ada yang menempel pada kaki-kaki lainnya ya karena jika ada yang menempel nanti AC vertikalnya meletus atau pecah biasanya begitu oke kayaknya nggak ada ya dan kita pastikan dulu kita cross pinjir-pinjirnya menggunakan blitester ya dapat kita lihat kembali fokus fokus ya tuh dan setnya itu ya sudah nggak ada yang menempel sekarang kita lanjut pasang kembali selamat menikmati sekarang waktunya penentuan apakah berhasil apa enggak colokan dulu kita coba ya waktu mendebatan dimulai bisa apa enggak dan 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 iya ternyata bisa kalau mudah akhirnya hanya mengganti AC vertikal dan TV pun kembali normal untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali dadah Terima kasih telah menonton